Eh Rasman, kenapa kolom komentar IG kamu, Instagram kamu ditutup? Takut ya dihujat begitu banyak orang. Saya udah bilang perbuatan itu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari fakta hukum. Tahap penjadikan ini, yang itu menemukan tersangka. Ini, Ras. Holtman Parisutafia Sekakmat, Rasman Arief Nasution yang sengaja kabur meninggalkan kliennya yang masih bermasalah dalam proses penyelidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Malah Rasman terceduk kabur ke Kuala Lumpur, Malaysia naik speedboat dengan alasan ingin menemuki kliennya. Hal itu hanyalah sebuah alasan saja karena ia khawatir ikut ditangkap atas laporan Nikita Mirzani yang menunjukkan USG kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini kami sudah melakukan presenver весul. Hari Jatuhnya, angka 18 popular media untuk kompak badakuran. Selanjutnya, dari Polar Lumpur, Malaysia naik dan langsung batang dari malam berkumpulan dengan klien dan disini kita akan berenang kembali dengan kemudahan speedboat dokteran. itu penakutnya sehingga sampai obat instagramnya pun ditutup ya gak berani dan dia dia setiap postikan dia selalu dimulai dengan kata-kata yang berbau apa yang seolah-olah dia manusia yang soleh beragama benaran tapi perbuatannya ada di sini tak hanya dikuliti habis-habisan oleh Hotman Paris Hutapel Rasman dibuat luntang-lantung lari tunggang-langgang bawa anak bini serta asistennya kabur ke Malaysia sewa speedboat lagi padahal ia hanya di prank oleh Pakmi Bahmit dan Nikita Mirzani hingga akhirnya ia mencak-mencak merasa dikandalin habis-habisan itu adalah prank jadi kita semua ini kalau saya duga kita di prank pandu pada kuha alat bukla bla 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 giliran hari nothing saya pun nunggu juga pergi berendang pun saya tunda kenapa? karena katanya ada hari Jumat hari Jumat berita mengembirakan tunggu ya teman-teman wartawan dari pagi sampai sore kan kasihan kalian kalian boleh loh minta pertanggung jawaban jadi kalau saya duga ini adalah marketing tetapi saya sekali lagi saya katakan saya mengapresiasi kerja-kerja pendidik Polres Metro Jakarta Selatan kenapa? karena saya dengan tim itu day to day kita selalu diskusi dan tadi saya juga sudah diskusi dengan tim udah kadung kabur tunggang langgang Rasman kembali mencoba mengadu domba antara wartawan dan pihak Nikita Mirzani ya ini Pakmi Bahmid dan Nikita Mirzani tetapi malahan ia disekakmat lagi-lagi oleh Hotman Paris Hutapeya yang gak seneng sama sepak terjang Rasman ini tampil di medsos sudah buka aneh kantong kering tapi ngajak orang kawin dulu oke kau bilang muka saya seperti kura-kura ninja muka kau seperti apa? bukan Rasman namanya kalau tidak bermuka Zabel dan membiarkan kliennya dalam masalah yang penting dirinya bisa tenar ya Rasman yang kabur ke Malaysia ke Kuala Lumpur Malaysia ia membantah bahwa dirinya kena prank bersama wartawan dan lain-lain ya yang kena prank adalah Rasman karena ia ketakutan atas laporan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani Wah Rasman beralibi mau liburan bawa anak bini dan asisten nyatanya ia kabur ke negeri orang karena takut ditangkap atas laporan Nikita Mirzani yang telah melaporkan Rasman Arif Nasution atas dugaan ya memberikan informasi ya pribadi putrinya yakni Loli berupa hasil USG walaupun ia berusaha menafikan hal tersebut selalu bilang nothing-nothing tetapi pada kenyataannya ia ketakutan takut tiba-tiba ditangkap atas laporan Nikita Mirzani tersebut maka tak heran Rasman selalu menggiring opini ke lain dari kasus Loli dengan Fadel Bajire apakah hal tersebut menunjukkan bahwa Rasman tersebut kapasitasnya memang diragukan mulai ijasa S1 yang diduga beli hingga akhirnya ia mendapatkan gelar dokter yang gak tahu dari mana dapat gelar dokter di Malaysia atau hanya pasang saja ya tentu hal tersebut adalah polemik antara Nikita Mirzani dengan Rasman Arif Nasutioni yang kini hal tersebut terjadi karena bugaan laporan yang tindak susilai dilakukan oleh Fadel Bajide kepada Putri Nikita Mirzani Laura Mizani hal yang cukup menarik bagi kita sekalian apalagi pas kemarin Rasman terciduk kabur bawa speedboat sendiri bawa anak ini tentu hal itu bikin semua netizen Indonesia raya tertawa ngakak melihat aksi Rasman tapi bukan Rasman namanya kalau tidak bisa menutupi kelemahannya dengan sangat cepat namun juga perlu disadari bahwa para netizen Indonesia pada cerdas dan pintar membaca keadaan tersebut bagaimana menurut kalian semua bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru update tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye bye